oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya baiklah di channel ikhsan petani muda dan channel ikhsan petani tentunya semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya dan mudah mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan tentunya mudah mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman teman amin oke teman teman ya disini baisan sedang berada di lahan baisan ini adalah lahan baisan yang baisan tanami cmk cmk jenio ya cmk jenio yang tepatnya sekarang berusia 42 hst ya 42 hst teman teman dan alhamdulillah untuk penampakannya untuk saat ini maksimal ya untuk saat ini makanya kenapa saya bilang saat ini karena memang kalau tanaman cabai perawatannya harus ekstra teman teman ekstra waspada ekstra perawatannya pokoknya harus ekstra semua serba ekstra karena semua tanaman semua penyakit hampir semua penyakit masuk ke semua ke tanaman cabai teman teman nah untuk 2 hari yang lalu disini baisan sudah melakukan proses penyemprotan fungisida menggunakan asam fosfit dan ban aktif tembaga oksida untuk di kesempatan kali ini baisan fokus untuk mengatasi jamur dan juga layu teman teman ya karena di musim penghujan kalau di musim kemarau disini baisan fokus biasanya di hama kutu kutuanya hama trips dan lain lain ya untuk kesempatan kali ini baisan akan melakukan penyemprotan untuk pengendalian layu antisipasi layu dan juga busuk batang busuk batang dan juga busuk pangkal batang teman teman ya alhamdulillah ini penampakannya bagus teman teman sudah mulai kelihatan apa namanya buahnya nah ini kemarin jadi untuk saat ini baisan akan melakukan penyemprotan fungisida hanya di batang dan juga pangkal batang di bagian sini di bagian sini ke bawah dan nanti sedikit dikocorkan bukan sedikit tapi agak dikocorkan spray di batang dan juga pangkal batangnya ya ataupun bisa dilakukan dengan sistem pengocoran teman teman karena disini antisipasi layu sangat penting sekali karena lerawan sekali biasanya umur-umur di lima puluhan nanti layu bakteri ataupun layu fusarium itu bisa menyerang tanaman capek kapan saja intinya seperti itu jadi baisan fokus nanti penyemprotan batang dan juga media tanam pangkal batangnya oke jadi ikuti terus insya Allah bermanfaat ya untuk teman-teman semua jadi jangan di skip biar tidak gagal paham dan jangan lupa jika video ini bermanfaat nanti tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel listen petani muda semakin berkembang dan channel listen petani tentunya dan bagian sudah subscribe biasanya akan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman-teman amin oke ikuti terus ya langsung saja teman-teman ya disini untuk penyemprotan kali ini ini untuk mengatasi bisa untuk mengobati layu mencegah layu busuk batang antraknosa bercak daun busuk daun juga bisa teman-teman disini baisan menggunakan ini merk daga yang biasa selalu baisan gunakan yaitu merk daga nordoc yang bahan aktifnya tembaga oksida nih jadi memang disini baisan tutup menggunakan merk daga nordoc karena memang bakterisida dan juga fungisida jadi satu ini bisa untuk mengobati ya mengobati layu pada tanaman cabai terong paria gambas pokoknya tanaman holti padi juga bisa ini yang selalu baisan pakai entah di kemarin di tanaman terong pun ya alhamdulillah efektif yang penting dengan penanganan yang tepat dan juga cepat teman-teman ini karena memang bahan aktifnya tembaga oksida fungisida dan bakterisida teman-teman jadi teman-teman bisa menggunakan fungisida yang plus bakterisida seperti ini bisa menggunakan merk dagang nordoc ataupun merk dagang yang lebih bagus lagi ataupun lebih komplit bisa di bahan aktif sepir ya itu juga bisa tiga bahan aktif teman-teman ataupun kalau mau menggunakan bakterisida bisa menggunakan faktosil itu untuk pencegahan layu paling bagus ya pencegahan layu dan juga mengobati tentunya yang penting kalau untuk tembaga oksida ini selalu baisan katakan aplikasinya harus betul-betul tugal ditunggalkan jangan dicampur dengan bahan aktif lainnya karena nanti akan tidak efektif untuk bahan aktif lainnya teman-teman karena bahan aktifnya tembaga oksida ini yang selalu baisan terapkan jadi harus tunggal tidak boleh dimix dengan fungisida yang lain ini di terong sudah baisan aplikasikan juga bagus yang penting yang ini juga yang paling penting kalau untuk tembaga oksida ini yang penting diseperannya sudah baisan sebutkan tadi di depan hanya di batang batang dan juga pangkal batang jangan sampai ke pucuk ya sebetulnya kalau untuk sesuai tepat dosis dipucuk pun bisa cuman untuk jaga-jaga saja sih sebetulnya kalau baisan selalu baisan jaga-jaga tidak pernah ke pucuknya kalau mau dipucuknya menggunakan bahan aktif yang lain saja teman-teman jangan tembaga oksida ini bisa untuk penyakit busuk buah ya pitotora pada tanaman jabe juga bisa busuk daun percak daun dan juga yang penting ini sebetulnya untuk tujan yang selalu baisan pakai ini untuk nordok yaitu untuk layunya pencegahan layu dan juga mengobati layunya teman-teman ini selalu baisan menggunakan nordok bahan tembaga oksida yang selain nordok ada di kopsait juga ada di dupon juga ada banyak tembaga oksida jadi kalau tidak ada nordok ya cari yang mudah didapat di daerah teman-teman semua yang penting bahan aktifnya tembaga oksida ini yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman semua para petani khususnya ini yaitu mikroorganisme ya atau bakteri-bakteri yang bagus untuk kenaman seperti trichoderma lactobacillus saccharomyces itu yang sering ditanyakan adalah apakah bisa untuk mengobati sebenarnya kalau mikroorganisme itu lebih ke pencegahan teman-teman makanya seberlalu m21 ataupun m4 itu selalu baisan aplikasikan untuk sepertahan dan juga untuk pengocoran di awal untuk pencegahan itu lebih bagus karena memang kalau untuk mengobati kalau untuk layu bisa menggunakan fungisida dan juga bakteri sida intinya seperti itu nah ini pokoknya kalau di daerah teman-teman tidak ada nordok ya cari yang bahan aktifnya tembaga oksida ini seperti itu itu kegunaannya sama teman-teman nah takaran ini 100 gram jika teman-teman mau aplikasikan tanki yang 16 liter itu pokoknya 100 gram ini untuk 3 tanki berarti sekitar 2 gram per liter air kalau 16 liter kan berarti kan sekitar 32 gram jadi kalau 100 gram ya kurang lebih sekitar jadi 3 tanki ini teman-teman ya ini langsung saja pokoknya baisan sarankan kalau menggunakan tembaga merek apapun yang penting saran baisan fokus di batang dan juga pangkal batang jangan ke pupus kalau mau ke pupus ya jangan dilebihkan dosis karena memang kalau petani saya sendiri juga kalau masalah takaran kurang tepat jadi untuk antisipasi untuk antisipasi saja sebetulnya teman-teman kalau sesuai dosis ya insya Allah tidak apa-apa ini seperti itu ini 100 gram ini untuk 3 tanki ya kalau disendokkan full 1 sendok full teman-teman seperti ini itu 1 tanki 16 liter nah ini biasanya 1 sendok full seperti ini nanti ini yang lain bisa menjadi 3 tanki ini seperti ini nah lihat nah ya pokoknya 1 sendok full full kalau tidak ya dibagai lah pokoknya 100 gram ini jadi 3 tanki atau kalau mau ditimbang atau digramkan ya pokoknya 2 gram per liter air jadi 3 tanki jika 16 liter air berarti 32 gram ya untuk tembaga oksidanya ini merah dari Nordoc seperti ini diaduk rata kalau bisa ya dikasih perkat kalau tidak ya tidak apa-apa seperti ini teman-teman besen udangi untuk pencegahan layu dan mengobati layu tentunya yang kemarin sudah besen update juga sudah besen terangkan di awal-awal penanaman CMKJNU ini ya sudah besen terangkan juga disitu nanti bisa lihat di videonya di kolom komentar juga nanti besen kasih link juga tidak apa-apa teman-teman pokoknya caranya aplikasinya benaktifnya harus tepat tidak boleh salah aplikasi ataupun salah fungisida ataupun bakterisida ketika mengatasi layu teman-teman intinya seperti itu nah seperti ini daduk pokoknya kalau untuk caranya nanti bisa lihat yang videonya satunya saja ini hanya untuk edukasinya saja teman-teman melanjutkan video yang kemarin seperti ini baik-baik saja ulangi untuk mengobati layu kalau untuk tanaman cabai memang belum kelihatan dan mudah-mudahan tidak ada untuk antisipasi pencegahan layu dan juga mengobati layu teman-teman bisa menggunakan banaktif tembaga usida meredangan nordok kalau tidak meredangan nordok bisa meredangan zepir baktosin ataupun merek dagang lainnya yang penting fungisida plus bakterisida kalau hanya fungisida saja fungisida saja dan kalau bakterisida ya bakterisida seperti baktosin itu hanya bakterisida ini seperti itu dengan aplikasi kalau nordok ini sudah bagian katakan tadi semprot pangkal batang dan juga hanya bagian batang saja ini seperti itu dengan takaran 2 gram per liter air oke jelas ya jika jelas ataupun ada yang kurang jelas dari penjelasan bayi nanti bisa ditanyakan di kolom komentar dan tentunya sekali lagi jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe karena nanti channel channel ini mudah semakin berkembang dan bagi yang sudah subscribe benar-benar semoga selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman amin salam batang dan Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati